Empat deretan fakta tentang ikan cana alias ikan gabus. Ikan gabus atau cana mudah ditemui di danau, rawa, sungai, saluran-saluran air, hingga sawah-sawah. Ikan gabus menyebar luas mulai dari wilayah Asia Tengah seperti Pakisat, Nepal, India, hingga wilayah Indonesia, termasuk Indonesia. Ikan gabus memiliki bentuk yang cukup unik. Bentuknya sebagai ikan darat memiliki volume yang cukup besar, memiliki kemampuan untuk tumbuh hingga sepanjang 1 meter. Berikut deretan fakta tentang ikan cana. 1. Memiliki sirip punggung tunggal yang kuat Dikutip dari laman KKP, ikan cana memiliki tubuh sakahas berbentuk torpedo yang mengecil ke arah ekor. Mereka memiliki sirip punggung tunggal yang panjang, sirip anal yang panjang, dan bentuk kepala yang kecil dengan mulut yang besar. 2. Lebih suka mendiami kolam atau rawa dengan substrat lumpur dan vegetasi. Mengutip bisnis.com Selain memiliki sirip punggung tunggal yang panjang, sirip anal yang panjang, dan bentuk kepala yang kecil dengan mulut yang besar. In-ini lebih suka mendiami kolam dan kalstagan atau rawa dengan substrat lumpur dan vegetasi. Mereka juga dapat ditemukan di sungai berlumpur dan di kanal. 3. Waduk, danau, juga sungai Ikan ini merupakan predator yang memiliki toleransi tinggi terhadap berbagai kondisi lingkungan. Penyebaran yang tidak terkendali menyebabkan kemungkinan untuk memperluas jangkauan penyebaran yang permanen dan dapat mengubah kesimbangan ekosistem perairan. Spesies ini adalah jenis ikan rakus yang memakan berbagai organisme perairan. 3. Mampu bertahan dalam air dengan kandungan oksigen sangat rendah Ikan cana mampu bertahan dalam air dengan kandungan oksigen sangat rendah, sehingga mampu memberi keunggulan kompetitif dengan spesies lain. 4. Kaya protein Dilansir dari diskutkan.calten.go.id Diketahui ikan gabus memiliki kandungan protein tinggi sebesar 25,2 gram protein per 100 gram berat badannya. Berdasarkan penelitian asam amino pada ikan gabus dapat memicu produksi kolagen yang dapat meningkatkan kekuatan dan elastisitas kulit. Jangan lupa subscribe channel Lovefish ya!